Yang pertama tentu saya harus bersyukur karena hari ini kita diberikan kesehatan sampai pertanyaan selesai untuk semua pemain. Ada cedera sedikit terhadap Rizky Pora, mudah-mudahan semuanya baik-baik. Dan terima kasih untuk perjuangan pemain hari ini. Hasil satu poin, harus kita syukuri walaupun jujur di menit-menit akhir tadi kita punya harapan sebetulnya untuk kita bisa lebih baik lagi. Tapi itulah Sempa Bola, mereka juga punya beberapa peluang yang mungkin bisa dikonfesikan jadi gol tapi gagal, begitu juga tim kita. Tapi secara keseluruhan pertandingan tadi cukup menarik dan terima kasih sekali lagi. Saya rasa itu awal crash call dari saya mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya mengundi dari teman-teman semua. Alhamdulillah syukur pada malam hari ini kita bisa mendapat poin di Kandang Persija. Dan saya dan teman-teman semua akan fokus di pertandingan-pertandingan berikutnya lagi biar hasil bisa memoskan. Terima kasih. Saya rasa itu tindakan yang spontan saja, tapi tetap saya ingatkan untuk tidak dilakukan lagi. Kalau soal emosi saya rasa hari ini dia nggak terlalu emosi di lapangan. Karena dibuktikan dengan dia hari ini juga nggak dapat kartu kan dibandingkan dengan beberapa komen yang lain. Tapi memang hanya satu tindakan yang tadi dia kebetulan menunjukkan satu semangat yang tinggi sama dia. Di depan dia agak sebetulan ada banyak teman-teman jurnalis tadi saya lihat di situ. Saya rasa kalau memang itu dirasa dianggap tidak sopan, saya minta maaf. Tapi tentu dia tidak bermasuk seperti itu. Yang pertama, di hari ini kita sangat termotivasi ya pasca kita kehilangan poin terakhir kemarin di Kandang Lawan Rans. Dan kita pikir hari ini kompensasi dari apa yang kemarin terjadi. Walaupun jujur hari ini juga kita sama-sama tidak bisa menurunkan beberapa squad terbaik kita. Tapi anak-anak mampu menutupinya dengan tadi yang kemarin saya sampaikan modal lawan percisi apa? Semangat, motivasi. Anak-anak bermain dengan sangat termotivasi tadi. Kemudian mengenai rencana libur dua minggu ini libur yang biasa saja. Sehingga liburnya juga tim hanya tiga hari. Hari perjalanan besok libur, hari minggu, senen, selasa, hari, rabu, sore kita sudah mulai aktivitas latihan lagi. Karena pertandingan juga tidak jauh dari hari ini mungkin hanya dua minggu. Lalu kemudian soal bursa transfer, kita akan berdiskusi dengan manajemen dalam rapat evaluasi yang akan mungkin kita buat dalam waktu tidak lama. Tapi tentu kita harus melihat efektivitas dari transfer yang akan kita putuskan. Apakah menambah pemain atau seperti apa nanti kita lihat lah ya. Karena kita akan tentu diskusi dengan manajemen dengan berbagai, banyak hal yang harus menjadi satu pertimbangan. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Kemarin di latihan kita menyiapkan dua skema ya. 4-3-1-2 dan 4-4-2. Di bawah pertama tadi 4-3-1-2 jujur nggak begitu efektif. Karena Persija sangat bebas memaksimalkan ruang sisi sayap kanan-kiri. Kita selalu dikeroyok dua pemain di sana. Lalu akhirnya saya putuskan bahwa kedua tadi kita bermain dengan 4-4-2 di awal. Tapi juga masih belum efektif karena kita tidak melakukan pressing terhadap pemain midfield dia di tengah. Tapi terus saya lakukan pergantian dengan tetap main 4-4-2. Lebih efektif karena kita mulai berani merakuan pressing. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sekali lagi skema itu sifatnya hanya membantu. Tapi yang lebih menentukan itu sebetulnya semangat pemain yang saya bilang. Makasih Pak. Gustavo sudah buat tujuh gol buat tim kita. Dan dia main hampir selalu menjadi squad utama kita starting 11. Yang pasti kalau saya enggak usah ngomong tahu ya kebutuhan agen Gustavo. Tapi ini sepak bola profesional. Kalau kita cuan dalam menjual Gustavo kenapa tidak. Kan gitu. Jadi bisa saja kemungkinan kemudian terjadi. Tapi kalau saya bilang kebutuhan tim ya kita butuh. Tapi kalau ada hal yang tadi apa namanya bahasa modernnya cuan gitu. Kenapa tidak tapi sekali lagi kita akan melakukan semua hal ini dalam merepat evaluasi. Karena bagaimanapun Gustavo sangat dibutuhkan saat ini. Selamat menikmati.